Hai, kembali saya akan mereview produk-produk elektronik kerumahan dan saya akan mereview produk-produk sesuai dengan background dan pengalaman saya di dunia elektronik nanti ke depannya saya akan bahas tentang audio video kategorinya elektronik kategori audio video seperti televisi, home theater, soundbar, blu-ray, dvd dan lain sebagainya kemudian saya juga sudah membahas sebelumnya kategori yang home appliance home appliance terbagi 3 kategori ya kategori yang kitchen seperti freestyling gas cooker, oven dan lain sebagainya kemudian kategori big product seperti kulkas, mesin cuci, AC saya sudah bahas di video sebelumnya disini ya linknya kalau ingin melihat video sebelumnya kemudian saya juga sudah membahas beberapa kategori tentang small appliance ini kategori yang ketiga yaitu small appliance small appliance itu terbagi nanti secara besar terbagi 2 ada yang food preparation dan cooking solution secara umum dikatakan seperti itu nah saya akan bahas pada pertemuan kali ini adalah small appliance kategori food preparation apa itu food preparation dan apa itu cooking solution bedanya apa saya akan bahas di video berikut tadi saya sudah singgung tentang food preparation dan cooking solution bedanya apa sih kalau food preparation produk-produk elektronik untuk mempersiapkan kita dalam memasak misalkan kita bisa memproses bumbu disitu mengulan, mencampur, mencincang daging dan sebagainya digunakanlah produk food preparation ini atau produk-produk persiapan memasak contohnya apa seperti blender chopper yang akan kita bahas sekarang kemudian hand blender, mixer kemudian apa lagi ya itu kategori-kategori dari food preparation atau food processor juga ada jenis yang seperti itu itu kategori food preparation alat-alat untuk persiapan memasak hasilnya tidak langsung kita konsumsi tapi bumbu-bumbu yang nanti akan dipakai di cooking solution product di cooking solution product ini atau solusi memasak ini produk-produk yang setelah selesai diproses masaknya itu hasilnya kita langsung konsumsi seperti rice cooker kita masak nasi, bubur, atau cake kita hasilnya itu langsung kita makan kemudian presto, panci presto atau electric pressure cooker itu kita buat makanan di situ langsung kita konsumsi hasilnya jadi alat-alat yang makanannya langsung dikonsumsi setelah matang itu namanya cooking solution ada banyak kategori produknya nah itulah bedanya food preparation product dan cooking solution product persiapan memasak dan solusi memasak seperti itu baiklah, kali ini kita bahas tentang food preparation yaitu chopper seberapa penting sih teknologi ini yang dimiliki sama Beko kemudian seberapa penting sih elektronik untuk Anda menurut saya sih sangat-sangat penting sekali ya elektronik dan teknologi ini sangat-sangat penting sekali karena membantu kita mempermudah pekerjaan Anda di dapur untuk ibu-ibu mungkin yang menonton video ini ini sangat membantu sekali Anda harus membeli chopper untuk membantu mempercepat proses pekerjaan Anda di dapur oke karena memang cepat ya berhubungan dengan waktu ya waktu adalah uang seperti kata-kata mengatakan jadi kalau kita bisa lebih mempercepat waktu akan sangat baik sekali kita bisa melihatkan pekerjaan yang lain yang lebih penting oke itulah salah satu kenapa kita harus memiliki produk elektronik buat membantu kita karena waktu lebih cepat prosesnya bayangkan kalau kita lagi ingin ada acara pesta atau apapun itu kita harus menyiris bawang atau bahan makanan atau kita harus mencincang daging dalam porsi yang banyak kalau manual itu sudah pasti rapat sekali prosesnya berjam-jam sedangkan menggunakan chopper atau produk elektronik seperti ini akan sangat cepat sekali itu yang pertama kemudian menurut saya kenapa kita harus memiliki produk elektronik atau produk chopper ini yang kedua itu mudah digunakan ya kalau manual agak sulit hasilnya tidak presisi tapi kalau menggunakan alat elektronik seperti chopper ini hasilnya presisi hasilnya lebih bagus dan itu mudah sekali penggunanya tinggal satu tombol saja kalau bilang seri yang chopper ini kemudian yang terakhir yang ketiga saya rasa aman ya menggunakan produk elektronik itu akan sangat aman sekali kalau kita pakai manual mengiris bawang kena tangan luka infeksi dibawa ke dokter dirawat keluar uang banyak tambah parah infeksinya kemudian harus diamputasi kehilangan organ tubuh parah banget sih ya itu sedikit kemungkinan tapi bisa saja terjadi dan dengan produk elektronik akan aman pastinya jadi menurut saya cepat prosesnya ini berubah dengan waktu mudah digunakannya dengan produk elektronik ini kemudian yang ketiga aman jadi Anda harus punya chopper untuk membantu Anda mempersiapkan masak di rumah mempersiapkan apa temannya proses memasak di rumah atau di dapur baiklah apa saja kelebihan dari chopper Beko kita lihat ya dari boxnya sangat premium dari boxnya ini buatan China tapi quality controlnya dari Eropa kita lihat apa saja yang akan didapatkan dari chopper ini pastinya sudah pasti semua produk ada manual booknya kemudian ada garansi 1 tahun garansinya dan kita lihat sangat simpel memang produk ini di desain sangat simpel sekali mudah sekali untuk digunakan bahannya ini plastik tapi sudah BPA free sudah aman bersentuhan langsung dengan makanan kemudian kalau kita lihat ini knob controlnya warnanya putih terlihat sangat cantik sekali ya bersih kalau putih seperti ini ini bisa ditempatkan di ruangan Anda mungkin kalau di kitchen setnya putih cocok banget ya kalau seri-seri white seri seperti ini oke kita lihat ini tombolnya dan cara penggunanya sangat mudah dan wow bedanya chopper sama blender ini nih pisaunya sangat besar sekali jadi kalau di chopper ini sangat efektif untuk mencincang menghancurkan melumat dan lain sebagainya kalau menghaluskan enggak mungkin hasilnya enggak terlalu halus kalau di chopper ini kalau beda sama di smoothies eh bikin smoothies di blender pisaunya itu kecil kalau di blender dia cocok untuk menghaluskan oke kalau kita lihat seperti ini ada empat mata pisau ini udah stainless steel blades jadi sangat kuat pastinya mudah dibersihkan dan stainless ini juga aman tanpa ada reaksi kimia jika bersebutan langsung dengan bahan makanan kemudian kalau kita lihat saya sudah siapkan wattmeter disini kita akan coba tes berapa wattnya desainnya sangat cantik sih sangat keren sekali biasanya chopper-copper itu cuma ada dua mata pisau disini ada empat mata pisau ini pasti lebih cepat prosesnya kita lihat wattnya 500 ini watt maksimum atau mungkin power power outputnya 500 watt jadi sangat akan cepat sekali prosesnya mencincang daging dan lain sebagainya oke kita lihat kita coba aja bagaimana proses perputaran bladenya dan lain sebagainya saya nggak pakai bahannya disini saya coba coba saja seperti apa wattnya kurang lebih sekitar 80 sampai 100 watt mungkin kalau ada bahan disini bahan makanan disini bisa sampai 150 wattan mungkin untuk wattnya cara penggunaannya kalau untuk di chopper kita harus tekan berkala tidak boleh tekan terus menerus karena akan panas mesinnya kita harus berkala tidak boleh lebih dari 10 detik ini berkala saja seperti ini ini powernya luar biasa dan ada anti slipnya kalau kita perhatikan dia tidak goyang walaupun kita nyalakan ini salah satu rekomendasi kita lihat cara membersihkannya mudah cara lepasnya pun mudah tinggal dicopot seperti ini saja kita lepas kita bersihkan cuci ini aman dicuci di dishwasher atau mesin dicuci piring kemudian kita tinggal lepas partnya saja nah kemudian ini bisa tapi mesinnya jangan dicuci di dishwasher kemudian kalau kita perhatikan sangat premium sekali modelnya oke mungkin anda yang belum begitu kenal dengan Beko Beko adalah brand home appliance dari Eropa sudah 60 tahun di Eropa sudah berpengalaman di 140 negara kebetulan di Indonesia baru satu tahun ini ada kita mungkin tahunya Beko itu eskavator ya penggruk penggruk apa? penggruk pasir atau tanah dan sebagainya beda ya ini bukan Beko yang seperti itu bagian juga Beko seperti itu tidak ada itu cuma istilah perusahaan Beko untuk eskavator itu tidak ada Belko mungkin Belko ada ya kalau tidak salah oke saya rasa ini merupakan salah satu produk yang recommended untuk anda membantu proses memasak di dapur powerful perkuatannya pastinya terus produk seperti ini pun sangat membantu kita mempercepat waktu mempersiapkan memasak kemudian sangat aman itu yang paling penting kemudian yang terakhir pastinya mudah digunakan itu salah satu solusi dari produk elektronik yang harus anda pertimbangkan oke kali ini mungkin sekian review dari saya jika ada yang ingin tanyakan silahkan komen harganya ini pasti murah sekali sih di bawah 500 ribu kalau untuk chopper seperti ini silahkan komen untuk next review mungkin kalau ada yang yang punya ide yang akan review apa silahkan komen saja sekian review dari saya sampai jumpa di review berikutnya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati